Assalamualaikum SobatFootballUnited Pertandingan ke depan saja Menurut gue secara ringan amatiran Walaupun belum ada konfirmasi seperti apa Tapi Ya 3 kekalahan dari 6 pertandingan Liga Berada di posisi 12 3 pertandingan terakhir tanpa kemenangan Hanya mencetak 1 gol Manchester United terdominasi ketika menghadapi Tottenham Hotspur Menurut gue Ya 10 pemain Manchester United di pertandingan tersebut Tidak bisa dijadikan alasan Ada banyak hal Yang menunjukkan kemunduran Yang sangat besar Di pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur tersebut Jika dibandingkan dengan beberapa pertandingan sebelumnya Yang sebenarnya Sudah menunjukkan beberapa progres Namun belum Pada tahap hasil ya Dan Ini Mengalir Fans sangat kecewa Dan gue sangat memahami hal tersebut Media juga seperti itu Banyak sekali kekecewaan Dan Seperti biasa Ini berujung ke Spekulasi pergantian manager Nah Gue sering katakan ya Bahwa Pergantian manager saja Kalau itu dianggap solusi Itu hanya setengah solusi Karena Oke Manager dipecat Diganti Lalu siapa yang menggantikan Itu juga Merupakan setengah lainnya Tiga Musim ya Ini sejauh ini Siklus ini Sayangnya masih Terulang di Manchester United Dengan kemungkinan Eric Tenha juga Bisa jadi banget Kemungkinan sangat besar Akan Selesai di musim ketiganya Artinya apa Manchester United Walaupun dengan Ineos Kepemilikan baru Mereka melakukan Final review Di bulan Juni Juli kemarin Mereka mencari Beberapa kandidat Mereka mempertimbangkan Eric Tenha Dan akhirnya Mereka juga Memilih Eric Tenha Mereka juga Melakukan Apa yang mereka sebut Cara-cara Untuk bisa Men-support Eric Tenha Tapi selama 6 pertandingan Liga ini Menurut gue Belum berhasil Tidak berhasil Baik dari sisi Permainan Maupun juga hasil Dan ya Tanggung jawab terbesar Tentu saja Ada pada Manager Eric Tenha Sehingga saat ini Dia berada pada Kursi panas Dengan kemungkinan Digantikan oleh Manager Selanjutnya Kapan ini akan terjadi Ya gue Pernah katakan Di channel ini Bahwa Kemungkinan besar Sebenarnya Pada saat itu Gue prediksi Akan terjadi Di sekitar Bulan November Desember Mendekati Akhir Dari tengah musim Ya kan Ini bukan hal pertama Dari Manchester United Oleh Gunas Solskjaer Misalnya Ketika digantikan oleh Ralph Running Juga periodenya Kurang lebih Di akhir tahun Lalu Jose Mourinho Pun juga demikian ya Jadi ini bukan hal yang baru Dari Manchester United Setelah era Dari Sir Alex Ferguson Hanya saja Kalau dilihat Ini kita ngomong Terkait dengan Kemungkinan Pengganti Kalau dilihat Dari Apa namanya Lingkungan Ataupun keadaan Ketika Pelatih itu digantikan Di tengah jalan Di tengah musim Sering sekali Yang menggantikannya Ini sifatnya Interim Sifatnya sementara David Moyes Seperti itu Diganti di tengah jalan Lalu Ryan Giggs Berserta dengan Beberapa Mantan pemain Manchester United Mengambil Ali Untuk periode yang singkat Lalu Jose Mourinho Pun juga demikian Oleh Gunas Solskjaer Tadinya memang diproyeksikan Hanya setengah Setengah saja Artinya memang Calon Apa namanya Untuk Sementara saja Ralph Ranjik pun Juga seperti itu Dan Kalau seandainya Manchester United Memilih untuk Mencari Pengganti Di tengah musim Ada salah satu Kemungkinan ya Akan memilih Pelatih Yang Jangka pendek Ruth Van Nistroy Disebut-sebut Oleh banyak fans Misalnya Sebagai salah satu Kandidatnya Walaupun menurut gue Secara ringan amatiran Penunjukan Ruth Van Nistroy ini Ya Menurut gue juga Kalau memang itu yang terjadi Dia akan jangka pendek saja Sebenarnya kenapa sih Banyak fans Menginginkan Ruth Van Nistroy Kalau gue Asumsikan ya Ya karena dia mantan Pemain Manchester United Dianggap dia Mengerti Klub Lebih mengerti Dibanding dengan Eric Tenha Pertanyaan selanjutnya adalah Apakah itu cukup Untuk membawa Manchester United Dalam jangka panjang Bisa sukses Kalau jawabannya adalah Ya coba dulu saja Lihat dulu saja Ini menandakan Memang tidak adanya Gambaran Atau proyeksi yang jelas Ini gue berbicara Seandainya Manajemen Manchester United Memberi kesempatan Ruth Van Nistroy Lalu Proyeksinya adalah Ya dilihat nanti dulu Dia akan seperti apa Menurut gue ini berarti Manajemen tidak memiliki Roadmap yang jelas Akan seperti apa Tapi kalau seandainya Ruth Van Nistroy ini ditunjuk Hanya untuk jangka Waktu yang pendek Sambil mereka mencari Calon ya Untuk bisa Meimplementasikan Sebagai manajer Manchester United Rencana-rencana Manajemen di atas lapangan Sebagai manajer Manchester United Jangka lebih panjang lagi Sambil mencari calon itu Ya menurut gue itu make sense Kalau untuk jangka pendek Menurut gue itu lebih Make sense Lebih masuk akal Kenapa Gue melihat kompetensi sih Ruth Van Nistroy Belum memiliki pengalaman Yang besar ya Yang tebal Yang solid Bersama dengan PSV Eindhoven Dia lebih banyak Melatih tim muda Kesempatan dengan Tim senior pun juga Tidak banyak Praktis hanya satu musim Sehingga Buat gue secara ringan amatiran Ini membuat Keraguan yang besar Bang Oleh Gunnar Solskjaer Juga seperti itu Enggak Gue berpikir oleh Gunnar Solskjaer Setidaknya lebih memiliki Background Ketika Mengambil oleh Manchester United Walaupun sebagai Care taker Ataupun interim Pada saat itu Menurut gue secara ringan amatiran Rene Hake pun juga demikian Go ahead Eagles Eric Tenha Melatih ayak Selama bermusim-musim Menjadi juara Juga Memberikan Penampilan yang gemilang Di Eropa Itu saja tidak berhasil Di Manchester United Ruth Van Nistroy Menurut gue Belum teruji Secara background Dan dia juga termasuk Di tim kepelatihan Dari Eric Tenha Sehingga Sekali lagi Kalau ini Apa namanya Direncanakan dengan Periode yang lebih panjang Gue khawatirkan Akan ada dinamika Naik turun Yang ujung-ujungnya Maksimal 3 musim Manchester United Akan pecat Cari pelatih Baru lagi Setiap kali ada Pelatih baru masuk Menurut gue Ini ada sebuah Kemunduran Dalam proses Lalu Untuk bergerak lagi Harus Dimulai lagi Dari beberapa langkah Ke belakang Memang bisa jadi Akan lebih panjang Oleh karena itulah Gue juga melihat Kompetensi dari Calon pelatih Sebagai opsi-opsi Ataupun pilihan Katakanlah memang Eric Tenha Betul-betul berakhir Gue menilai sebenarnya Rene Hake Dan juga Ruth Van Nistroy Dengan melihat Kompetensi mereka sebelumnya Dengan Gohead Eagles Dan juga sangat pendek Sekali dengan PSV Eindhoven Dalam terkutip Ini perfect Untuk asisten Tapi untuk sebagai Yang menentukan arah Karena tugas sebagai Manager Manchester United Ini sangat 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 berat Buat gue Sini belum cocok Belum cocok Belum waktunya Lalu siapa Untuk yang jangka panjang Ada beberapa Nama secara realistis Kalau menyinggung Misalnya nama-nama Seperti Oleh Gunas Solskjaer Tidak pernah disinggung Oleh Ineos Tidak pernah dikaitkan Dengan Ineos Nama sebagai Seperti kayak Zinedine Zidane Pun juga demikian Walaupun tentu saja Namanya peluang itu Tetap ada Nah Kalau seandainya tadi Yang dikaitkan dengan Ineos Ini merupakan salah satu kunci Dan menurut gue Iya Ini memang jadi Salah satu kunci Untuk mencari Sosok siapa Pelatih sebelumnya Kenapa Management baru Saat ini dengan Hierarkinya Ini jelas membutuhkan Apa namanya Bukan membutuhkan ya Ada yang namanya Kolaborasi Dan kolaborasi ini juga Sangat Sangat Erat sekali Antara management Dan juga manager Ataupun pelatih kepala Ini berbeda mungkin Dengan periode sebelumnya Karena ada Posisi Jason Wilcox Misalnya Ada Dan Ashworth Jadi manajernya Tidak langsung Di bawah CEO Dimana sebelumnya Kan seperti itu Nah kali ini Memang kolaborasi Sinergi ini Memegang peranan penting Jadi sekali lagi Ini tidak Tidak sama Dengan Manager-manager Manchester United Sebelumnya Sehingga Faktor dari Jason Wilcox Dan juga Dan Ashworth Terutama Dan Ashworth Ini sangat besar sekali Dalam menentukan Katakanlah Sekali lagi ya Kemungkinan Mencari Manager Untuk jangka panjang Manchester United Selanjutnya Nama-nama Yang pernah Berkaitan dengan Dan Ashworth Ini punya peluang Lebih besar Manchester United Sudah pernah Ya Di bulan Juni kemarin Dikaitkan dengan Nama-nama yang dekat Dengan Dan Ashworth Tapi sebelum kesana Gue ingin melihat juga Siapa pilihan-pilihan Yang tersedia Saat ini Ada Frank Lampard Ada Joachim Lowe Ada Chaffee Ada Allegri Ada Edin Terzik Ada David Moyes Ada Roger Smith Dari Benfica Misalnya Ada Daniel De Rossi Ada Sergio Concesao Yang sebelumnya Ke FC Porto Tapi dari nama-nama tersebut Menurut gue Tidak Tidak ada kaitan Ataupun tidak pernah ada kaitan Dengan Dan Ashworth Nah Ini berbeda Misalnya dengan Graham Potter Dengan Garrett Southgate Dimana Dua orang ini Pernah bekerja Dengan Dan Ashworth Sehingga Menurut gue Asumsi gue Sekali lagi Mereka memiliki Peluang yang besar juga Dimana dua nama tersebut Saat ini Tidak terikat Dengan klub manapun Jangan lupa Ketika Eric Tena Harus diahiri Dipecat Maka Manchester United Harus mengeluarkan Uang kompensasi Dan Ketika Manchester United Mendatangkan Pelatih atau manajer Yang sedang terikat Dengan klub lain Maka mereka juga harus membayar Kompensasi biaya transfer tersebut Dimana saat ini Situasi finansial Dari Manchester United Ini menjadi Juga perhatian Dari manajemen Yang baru Dari INEOS Kenapa? Mereka butuh Perhitungan yang lebih sehat lagi Secara finansial Sehingga Hal-hal seperti ini Tentu saja Pasti akan mereka Kalkulasi dengan Sangat detail dan deliti Nah Pernah ada Thomas Tuchel Yang disebutkan Juga diwawancara Oleh 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 INEOS Pada saat itu Di musim panas kemarin Tapi Dari kabar yang gue dapatkan Secara prinsip Ada hal yang tidak disepakati Dari sisi Thomas Tuchel Terkait dengan Apa yang ditawarkan oleh INEOS Dan juga sebaliknya Dari INEOS Tidak menyepakati Hal yang Diinginkan oleh Thomas Tuchel Sehingga akhirnya Ini tidak terjadi Dan menurut gue Kalau memang berita itu Betul Benar ya Maka Ya kemungkinan Memang bukan Thomas Tuchel sih Menurut gue secara ringan Abantiran Artinya Kamu kena besar Akan ke Graham Potter Atau Garrett Southgate Ya ini mungkin Bukan nama yang populer Di kalangan fans Tapi melihat dari Faktor-faktor yang gue sebutkan tadi Secara ringan Abantiran gue menilai Dua nama inilah Yang punya peluang Yang jauh lebih besar Nah Sebenarnya Gue secara ringan Abantiran Melihat ada Potensi Tentu saja Di nama-nama lainnya Tapi gue tidak ingin Membahas Karena nama-nama tersebut Saat ini secara realistis Juga sedang Terikat dengan Klub-klub lainnya Ya Ataupun tim-tim lainnya Sehingga Peluang tersebut Jadi tidak cukup besar Secara ringan Abantiran Ini situasi yang Rubit ya Ini situasi yang Tidak mudah Terutama bagi Ineos Saat ini jelas Situasi dari Eric Ten Hag Ini juga sangat sulit Fan sudah Menurut gue Banyak yang Pesimis Terkait dengan Eric Ten Hag Cuman Seperti gue katakan ya Memecat pelatih itu Baru setengah solusi Setengahnya lagi adalah Mencari penggantinya Dan saat ini pun Pengganti yang tersedia Yang available Ini Tidak banyak Tidak banyak Apalagi Ketika harus Mencari Pengganti tersebut Dari klub lain Ataupun tim lain Ya Didatangkan Di periode Tengah musim Ini situasinya Tambah Hampir tidak mungkin Menurut gue Karena Mereka sudah settle Dengan timnya masing-masing Maka Kemungkinan besar ya Kalau memang ini terjadi Di tengah jalan Akan ada calon interim lagi Apakah calon interim ini Diambil dari asistennya Misalnya Rene Haki Ataupun Van Nistroy Atau juga dari Nama lainnya Itu bisa saja terjadi Dan Itu Adalah solusi Jangka pendek Artinya mungkin Cuma setengah musim saja Artinya apa Dalam setengah musim Kalau melihat apa Yang terjadi sebelumnya Di Manchester United Tidak pernah konsisten Bersama dengan Rav Rani Sempat tampil oke Di beberapa pertandingan awal Tapi akhirnya juga Dinamikanya naik turun Bersama dengan Ole Gunnar Solskjaer Pun juga gue ingat betul Manchester United Tampil luar biasa Beberapa pertandingan Tidak terkalahkan Banyak sekali Meraih kemenangan Sampai poin dimana Gue ingat betul ya Ole Gunnar Solskjaer Ditawari kontrak Secara permanen Disitulah ketika itu Disepakati lalu Dinamika naik turun Bersama dengan Siapa namanya Ryan Giggs Di periode Sementara itu Manchester United Juga dinamikanya Naik turun Artinya Di periode Kalau seandainya Memang diganti Eric Tenah di tengah Jalan Lalu ada Ya pengganti Sementara Manchester United Kemungkinan juga Dinamikanya tetap Akan naik turun Artinya apa Ada kemungkinan besar Ya Manchester United Juga Tetap akan dalam Kesulitan Sampai musim Panas tahun depan Ketika mungkin Calon permanen itu Sudah ditetapkan Oleh manajemen Manchester United Itu sih Menurut gue Kalau gue Saya ringan amatiran Ini sekali lagi Gue asumsi saja Ini apa namanya Yang mungkin akan terjadi Lalu apakah dengan hal ini Maka gue berpikir bahwa Oke Maka akan lebih baik Stay saja dengan Eric Gue gak tau Gue dalam Di titik ini Gue Literally Gue gak tau Karena Sangat terbatas Informasi yang gue miliki Dan ini berbanding Terbalik dengan Ineos Mungkin banyak fans Yang melihat Permainan yang tidak bagus Ya hasil yang tidak bagus Sangat wajar Mereka menilai dari hal Itu sangat wajar Tapi Ineos sebagai Pemilik Co-owner dari Manchester United Omar Brada Dan Ashworth Termasuk juga Surgeon Ratcliffe Menurut gue mereka tidak bisa Mengambil keputusan Dengan Informasi yang sama Yang diketahui juga oleh fans Yaitu adalah berupa Oke permainan Dan juga hasil Udah itu saja Gak mungkin Dan seharusnya memang tidak demikian Mereka memiliki Akses Mereka lebih Memiliki pengetahuan Tentang apa yang terjadi Sehingga harapannya Ketika apapun Keputusan yang mereka Ambil Ini Ya bukan hanya untuk Jangka pendek saja Tapi juga ada proyeksi Jangka penengah Serta jangka panjang Karena Balik lagi sih Gue sebenarnya Apa ya Berharap sih Periode Ataupun siklus Tiga tahunan Maksimal Manager dari Manchester United Berganti-ganti terus Ini bisa dihentikan Karena Kalau itu yang terjadi Ya setiap kali Tiga musim diganti Tiga musim diganti Kita tidak pernah Manchester United Tidak akan pernah Memiliki Kesuksesan Yang sifatnya Permanen Yang sifat Bukan permanen Tapi sifatnya Mungkin lebih jangka panjang Bukan permanen Sifatnya lebih jangka panjang Karena Dengan diganti Tiap tiga musim aja Maka Setiap tiga musim Maksimal akan ada Perubahan lagi Mungkin akan naik lagi Dan ini kan sudah Ditunjukkan juga Misalnya dengan Eric Terra Di musim pertamanya Dia sempat naik Luar biasa Memberikan banyak Harapan Bisa finish Di tiga besar Ini dan itu Lalu turun lagi Oleh Gunasoldier Juga sama seperti itu Sebelumnya Naik I don't know Bagaimana Amur Sobat Football United Siapa kira-kira Atau Seperti apa Situasi yang Sebenarnya diinginkan Ataupun juga Siapa nama Manager mungkin Yang secara realistis Mungkin bisa Datang ke Manchester United Bisa drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Salat dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you